Intro Kembali lagi dengan saya, Kuna Sawen Yang akan meliput kegiatan Pak Eko Dari kecematan, mau memantau, apa namanya Apa tadi? Kolam ikan, kolam ikan yang sudah disediakan Oleh PMDES yang sudah di Di apa, ikannya sudah ada banyak sudah ikannya Pak Kita akan masak bersama Nah ini perjalanan menuju Kolam ikan Eh kolam ikan lagi, kolam ikan milik desa Oren Jadi kolam desa ini kawan-kawan, jauh dari kantor desa Lalu pemerintah Pak, kepala desa yang baru ini Dia mencoba, apa namanya, mengaktifkan kembali Memperdayakan, apa namanya, potensi yang ada Dari berbagai macam sumber Nah ini tempat, ini tempat kolam ikan Pemdesoreng Nah ini guys, ini Ini Pak Kadesnya ini Ini tempat ini, tempat penjaga kolam Ini rumahnya Ini sudah ada bangunannya, kawan-kawan ya Sudah disiapkan oleh kepala desa sebelumnya Untuk rumah tunggu kolam Nah ini Pak Loyar Kades terkini yang baru Menanfaatkan kembali Fasilitas ini Mengaktifkan kembali Sehingga kita Digunakan untuk Apa namanya Budidaya ikan Seperti itu Jadi kita bisa lihat Di kelam Nah ini Pak Kades sudah Berupaya untuk mengaktifkan kembali Nah kita akan lihat Seperti apa kolamnya Nah ini kawan-kawan Kita lihat sekali ya Sehat sekali Ini ikan apa Pak Kades? Ini makan milah Milah merah Oh Ini makan milah merah Sehat loh Ini ikan milah juga ya Pak Kades? Betul, ikan milah Wah sehat semua Nah ini kemarin Pak Kades Bibidnya dari mana Pak Kades? Bibidnya dibantu sama Bagi pen tire kerja Bagi pen tire kerja Yang critic Bagi pen tire kerja itu Bibidnya Bibidnya Bantuan dari PT IMP Dari bagian CSR Untuk Pemberdayaan masyarakat Dimana bangun manif Sudah ada Beberapa tahun sebelumnya Kemudian dimanfaatkan oleh Pak Loyar Selaku Kades desa orang yang memastikan kembali jadi kita akan tunggu beberapa bulan kembali melihat perkembangan ikan ini ya kawan-kawannya jadi yang ditanggung HR atau IMK itu terutama paka kita akan melakukan renovasi juga nih karena kemarin sempat postur kita harus berinnovasi seperti kipa beli serang itu mutut dari desa untuk berkata sempat berjalan ini ya Pak Kades pipa-pipa yang ini dari desa nih Pak ini dari desa ya ini ini fungsinya bagian atas ini Pak Kades ya ya betul di sini ini pakai Pakin Oh ini tepatin jadi nanti kedepannya kita bikin pelangnya tepatin ada nila nah di belakang situ rencana kita bikin kandang ayam budidaya ayam pernah ayam bertelur enggak ayam kaldu Oh kaldu ngambil dari Banja Masin atau Marasapura di sini ya tapi istilah kecetnya kita sudah ada link di sana 1 ekor 10.000 hari-harian gue salah terlihat ini bapaknya itu menjaga di sini selain dia nunggul ikan untuk juga ayam memenang ayam disini rencana kita buat ini Pak tanaman hidroponik di atas kolam ini berarti memanfaatkan lahan kecil lipolat untuk tanaman hidroponik mantap mungkin 3 bulan oke, ini tempat santai pembangunan apa namanya? gasebo rumah tunggu kelat nah, ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya, benar selamat menikmati